Hai Oh senggul eh jelek temennya gole rek tuh no 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 tambah naik dulu 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 kamu sana itu lihat mbah mantri sedang ngecek kolamnya waduh waduh ini sebenarnya saya gatel pengen mancingi pemisah tapi saya sudah janji buat nungguin Mas Chandra ini Mas Chandra nggak datang-datang asli itu belutnya besar-besar di sana di tengah-tengah itu ya pemisah sarangnya Oke kita mancing belut di sungai saja yang bisa melanjutkan trip yang kemarin mumpung masih bersih tempatnya ya dan mencari lubangnya juga lebih mudah lah Oke nah itu tampilnya spot kolamnya lain waktu saja ini nah bisa saya sepil saya sepil dulu wih keren kan keren banget ini no sampai ke sana Oke kita lanjut cari lubang nah lihat pemisah di bawah sana ada lubang super keren ya lihat wih keren banget Oke kita coba cek saja ya bismillahirrahmanirrahim wih 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 loh maka kendut Hai ada pergerakan pemisah keren Hai akhirnya naik turun ya hai 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 no 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 tambah naik dulu 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 usb hubus-hubus ayo santap Hai kip belum hehehe wuhu gendeng asik Oyo orangrek di Hai sampai seperti itu belum mau nyantap pemisah belum ketemu umpahnya atau apa ini ush wuhh maktub ternyata oh dari sini pemirsa ush ayo kue wuhh super kue kue super delang kue Hai bisnya hantar lurung ini wuhh super ke iya pemirsa uh wih 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 langsung lepas pemirsa belut gemblong ke langsung lepas dari kail nya oke hehehe oke pemirsa saya betulkan dulu ya nah ini belutnya pemirsa super ini ini tadi langsung baru digigit ya pemirsa terus saya apa uncal noe saya lempar saja pemirsa dari lubangnya super banget ini mantep belut gemblung sampai seperti itu akhirnya oke mantep banget oke salamnya tetap buat seluruh subscriber dan penonton sampai tremor saya tangannya pemirsa tapi besar kepala ini oke mantep dibungkus nah di video sebelumnya di tempat ini saya berhasil membungkus 4 tekor belut babon ya pemirsa namun ada juga beberapa yang gak mau nyengkel ya pemirsa oke nah di depan sana ada lubang keren itu ada cangkang keongnya kita coba cek ya lubangnya ada dua arah kelihatannya ya kesana dan kesana oke saya singkirkan dulu ini ranting-ranting suket emang ada ranting-ranting suket pemirsa oh alah kita kitik-kitik bismillahirrahmanirrahim lubangnya kemana ini bismillahirrahmanirrahim kita kitik-kitik ya pemirsa nah ini ada lubang keluar ini habis keluar keluyuran paling belutnya ayo lihat ini ngantol ini ngantol ini ngantol ngantol ini ngantol ini ngantol ayo ayo bismillahirrahmanirrahim macrot uh wih hmm wih ini lagi nyut-nyut ini wih 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 nyut-nyut hmm nyut-nyut nyut-nyut jempol kaki nyut-nyut hmm belutnya nyut-nyut lumayan ini lumayan ini hehehe mantep ini sudah kena oke mantep kita bungkus salam satu hobi wih nah ini disini ada lubang super keren ya pemirsa nah lihat itu di dalam ada jangka keongnya ya oke dan tembusannya ada disana saya owok-owok dan lubang bawahnya disana ini penting ya pemirsa kalau mancing belut di spot sungai kalau nemu satu lubang cari lubang lainnya dan kalau merah berapa harus hati-hati ya pemirsa tidak menutup kemungkinan ada lubang yang dihuni oleh ular kadut oke kita coba cek yang ini oke langsung kita cek ya pemirsa lihat lubangnya keren banget ya dan melompong oke saya kitip-kitip dulu barangkali mau keluar belutnya nah seperti inilah ya cara saya menggoda-goda belut jadi video saya itu mulai dari awal menggoda-goda sampai belutnya naik ya pemirsa jadi menurut saya lebih menarik kalau tiba-tiba strike terus ditarik dapat tiba-tiba strike ditarik dapat itu saya rasa kurang menarik ya pemirsa karena memancing itu melatih kesabaran oke mana ini gak kelihatan pemirsa lubangnya dalam banget ya oke saya masukkan lah mudah-mudahan ada senggolan uh 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 kok emak kendut-kendut lho yuk kendut-kendut pemirsa lho itu airnya naik turun lho 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 oh senggol eh jelek temennya ngol lho jangan dalam-dalam mereka hmm 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 is nyut-nyut hmm aduh nabrak lemah ini ih iya awo is aduh mohon maaf ya pemirsa astabirloh 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 hahaha 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 2000 years later oke pemirsa mohon maaf sekali ya ini gak mau nyinggol lagi tadi nabrak lemah pemirsa nabrak tanah ini saya yakin besar belutnya pemirsa waduh nah ini namanya belum mercepi ya pemirsa dan meskipun nyeplos tetap saya sajikan di petunggalangan saya ya pemirsa biar terlihat natural ya pemirsa jadi mancing belut gak harus dapat terus terkadang juga lepas dan saya sering lepas seperti ini hehehe oke biarkan lubangnya seperti ini ini mungkin 2 sampai 3 hari ke depan sudah mau makan ini soalnya tadi belum sempat tarik-tarikan ngikut belutnya kalau tarik-tarikan saya jamin sobek mulutnya oke besar ini asli bahwa pun super nah ini pemirsa ini pak mantri baik banget saya buatkan kopi nih kopi pahit matur sepun pak lho hehehe senyumnya manis manis sekali pemirsa hehehe ngopi mas nah ini mas agus ya pemirsa oke perokokan ini mumpah ini kodok saya istirahat dulu pemirsa ngopi ya nanti dilanjut lagi perburuannya oke pemirsa saya sepil ayam cemani ini pemirsa ayam cemani nya pak mantri ini kur 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 ini serbah hitam semuanya pemirsa tokomata sikil dan biasanya dikaitkan dengan hal-hal mistis ya pemirsa wih beritpol ini melayu oke biasanya buat sesajen sesajen ini pemirsa kur 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 nah itu ya hitam legam oke ini di sungai kelihatannya sudah gak mampu saya saya akan coba di kolamnya sebentar mudah-mudahan bisa dapat tarian oke pemirsa ini penampilan spot kolamnya pak mantri ya ditemani mas agus dan mbak mantri sendiri sedang apa mbak sedang memberi makan ikan pemirsa ikan nila oke nah ini tekstur tanahnya masih keras pemirsa tapi disini ada lubang mensurigakan ya disini tadi saya tulep awalnya disini terus saya bongkar ke arah sana oke layak dikitik-kitik oke gak pake lama aduh apa ini rek sepukangkung oke gak pake lama langsung kita cek ya pemirsa rumpanya baby frog ini saya kitik-kitik wih apa ini rek kepiting jangkrik ada kepitingnya pemirsa ada kepitingnya ada kepitingnya kepiting loh 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 oh kalau yang ini belut ini ih 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 kok ini rek is cerot tadi padahal yang nyenggol kepiting pemirsa satu lubang isinya dua ini wih dulu nah gue dalam gue wih uh belut oh belut ternyata pemirsa jempol kaki nih nah gaduh atas ya oh jempol kaki tadi padahal yang pertama yang nyenggol kepiting ini disenggol kedua sama si belut oke mantap hehehe gimana kita bungkus salam satu mantap oke pemirsa ini hari sudah sore ya pemirsa sudah pukul 14.30 dan saya masuk kerja sore ini spotnya kolamnya belum ready 100% ya pemirsa alem bila masih bisa strike belut tadi ya lumayan jempol kaki oke ini tekstur lainnya masih keras karena saya sudah gak ngatasi mancing dikali karena lumpurnya waduh lepotan dan harus terjun ke sungai oke alhamdulillah di petualangan ini masih bisa strike belut lumayan babun ini saya ucapkan terima kasih kepada pak mantri pak mantri matur nunggu nah mas bagus oke sudah menemani petualangan kita ya pemirsa nah itu sebelah sana depan belum saya berasak terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa di video cagus ngapak selanjutnya salam satu wui hu hui hu hui